Uuuuh, gimana? Sekarang sampean dimana? Aku barusan liat, di Facebook. Gak. Bapak sekarang di Mako ya? Di Mako? Iya, lagi di hotel, di Venetian. Oh, di hotel? Ini mbak, sampai kapan? Besok masih disini enggak? Besok masih disini. Oh, Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Hari ini mbak, itu apa, disini kan di Mako, tadi pagi kan hujan, jadi anak-anak tuh biasa libur. Libur, jadi sekarang aku ada anak di rumah. Gak apa-apa. Jadi aku mungkin, hari ini mungkin enggak bisa nemuin, besok tuh pastilah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku ini udah deg-deganin, udah gimana? Aku tak telpon sampean kan, cuman enggak aktif, bersantai, tadi gitu. Kalau aku sampe lemes, liat sampean itu ada di Facebook, katanya kan diliat itunya tiketnya ke Mako. Astagfirullah, ini hari ini ke Mako, kirain ya mungkin minggu depan gitu. Makanya aku santai-santai aja, ini pas anakku ada di rumah. Gak apa-apa. Terus, sampai besok rencananya gimana? Gak tahu nih, kita gak ada rencana sih. Cuman mau besok itu loh, si ibunya Neng itu masih belum ada jawaban. Di rumah sakit mana? Oh, iya. Terus Nengnya itu udah di sini belum? Belum, belum. Oh, belum kirain. Aku pas tadi liat, oh tiga orang, apa sama Neng itu, kata aku gitu, kok cepet banget. Bukan, bukan. Sama anak, sama suami. Oh, sekarang cuma loihang aja ya, jalan-jalan gitu. Cuman besok doang gitu. Alhamdulillah, berarti besok aku bisa ketemu. Kira-kira jam berapa besok, Mbak? Dek, mana nih rencana ketemu? Saya besok, besok sore saya mau ke daerah Makau sana. Mungkin ke Sam Cantang sana lo? Sore? Terus siangnya itu jam 10-an, di mana kira-kira jam 10-an? Wah, kepagian jam 10 kita gak pernah bangun pagi. Masih, Dek. Iya, sama. Aku aja jam 9 pagi. Ya, mungkin sekitar jam 4-an aku, Dek, Makau sana. Kan ini masih, Dek, Tamcai. Di Venetian, di daerah Tamcai. Oh, di Venetian. Ya Allah, aku pengennya ya jalan-jalan di situ, di Venetian di sebelah sana. Kalau di sini kan gersang-gersang gitu. Kalau di, ya di geranjat tua mungkin ya gitu lah. Jadi besok kan keluarga ku ada yang di daerah Makau sana. Yang menikah sama polisi Hong Kong sana. Eh, polisi Makau. Jadi, ntar mau ke sana dulu. Eh, masak saudara dulu gitu. Apa besok? Besok jam 4-an lah, sama ada waktu gak jam 4-an atau jam 5-an gitu kira-kira? Ada lah. Terus lebih siang lebih bagus lagi, Mbak. Oke, siap. Mungkin lebih siang mungkin, mungkin lebih siang. Jadi, ntar aku pengen di bunderan sana, pengen di saham cantang. Iya, iya, iya. Soalnya kan, aku, pokoknya aku kalau udah ngantar anak nih. Udah ngantar anak jam 8. Nah, udah, udah gitu. Ntar paling jemputnya tunggu telepon dia. Tunggu telepon anak dulu gitu. Ada jam 7, ada setengah 7. Gimana, gimana beresnya dari tempat kelas itu gitu. Makanya aku banyak waktunya dari jam 10 sampai jam sore-an gitu lah. Sampai jam 6 gitu. Oke, siap, siap, siap. Gitu, gitu. Besok kita ketemu anak? Aku ini kayak gimana gitu. Kayak di telepon, kalau pacar kan gak punya. Senang, ya Allah. Aku barusan udah, udah ini gak nentu ini pikiranku. Ya, alo, ini gimana rencana aku gagal gitu. Gini, hari ini takutnya kan pulang lagi. Mbak Yuni takutnya gak lama di sini. Besok aku, ada waktunya besok. Takut besok Mbak Yuni mau balik lagi ke Hongkong. Iya, enggak, enggak. Tepat ketemu gitu. Kita sampai hari Sabtu, kok. Kita sampai hari Sabtu, cuman ada waktunya besok. Jadi, setelah itu, setelah itu, ya, besok satu hari kan ada di sini. Jadi, kalau Sabtu mungkin Sabtu pagi pulang. Kalau hari Sabtu gimana? Kenapa hari Sabtu itu? Sabtu pulang mungkin. Sabtu kan siang dikit jam 12-an pulang. Oh, ya, kenapa gak sore aja lah, Sabtu sore. Jadi, kita kan bisa lama ketemunya dua hari. Siap, siap. Tanya Pak Bos dulu. Pak Bos Tony bilang oke, ya oke. Pak Bos itu sama siapa itu? Sama si Ganteng? Sama Pak Bos. Pak Bos sama anak. Iya, 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 iya. Alhamdulillah, ya Allah. Sekarang di Hotel Venison ya? Gak. Ya Allah, happy-happy lah. Selamat. Thank you, thank you, thank you. Itu, apa, aku bener gak nyangka banget. Barusan buka Facebook. Astagfirullah, aku sampai keringetan. Kok cepet banget, gitu. Jadi, gak nyangka gitu, mbak. Ini malah kayak lama, soalnya, soalnya kan, aku sama anakku kan KTP-nya belum di, di, apa sih, yang langsung register gitu. Jadi, tadi agak lama, bapak, bapaknya kan sudah register. Aku sama anakku kan gak register, makanya agak lama di imigrasinya. Cuman lain kali itu cuman fingerprint aja sudah bisa lepas gitu loh. Jadi, tadi apply, apply lagi. Yang di Hongkongnya kan kita udah bebas. Jadi, agak lama tadi di imigrasinya. Karena aku sama anakku harus antri untuk auto, apa sih namanya itu, otomatis keluar masuk itu loh. Bagian sekarang kan di imigrasi penuh, mbak. Ya, untungnya cepet sih. Oh, soalnya kan banyak yang itu, banyak yang lagi liburat. Soalnya sekarang kan musim liburat. Betul, betul. Juga kan penuh juga, gitu. Betul, 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 betul. Yowes, tunggu besok ya. Besok kita ketemuannya ya. Selamat, happy. Thank you, selamat. And chat-nya, chat-nya buka loh. Oke, siap, siap, siap. Siap, thank you, bye-bye, bye-bye. Oke, terima kasih sekali. Jadi, banyak yang menunggu kita datang ya. Jadi, ya Alhamdulillah. Saya tidak menyangka bahwa responnya sangat positif sekali saat saya datang ke Makau. Karena sebenarnya jujur saya tuh kangen banget sama Makau. Tapi, nggak bisa ke sini. Karena kemarin waktu ada Pak Uyakuya sama Inang. Anak saya yang ke Makau dan saya memilih menemani Pak Martin ada di Hong Kong. Jadi, kita terpecah ya, terpecah dua ya. Jadi, anak saya yang ke Makau, saya menemani Pak Martin jalan-jalan di Hong Kong. Jadi, buat teman-teman, saya sendiri bingung nih, Hong. Saya bukan siapa, siapa, bukan artis. Sampai disambut seperti itu sebenarnya terlalu berlebihan ya. Karena, kalau dibandingkan sih, siapa sih saya ini. Dan, dengan apply KTP kami, saya dan anak saya dengan auto-registrasi. Ya, itu mungkin suatu saat saya, kalau keluar masuk Hong Kong, sama kayak dulu ya, lebih cepat lagi. Jadi, karena mungkin sudah enam tahun tidak ke sini, lima tahun tidak ke sini. Jadi, harus registrasi-registrasi. Sangat sulit sekali menyulitkan kami hari ini pertama kali keluar dari Hong Kong. Jadi, terima kasih atas doanya. Kami akan mencoba yang terbaik. Kalau bisa membantu, kenapa tidak. Dan, bantu kami doa. Bantu saya doa, saya dan anak saya, agar bisa lebih baik lagi. Lebih amanah lagi. Lebih, lebih gimana ya? Lebih semangat lagi. Dan, kurang lebihnya saya minta maaf. Dan, jika ada kata-kata dalam bahasa Indonesia yang tidak berkenan dari anak saya, atau dari saya pribadi, dari suami saya, saya minta maaf karena anak saya masih dalam tahap belajar. Dan, kalau ada saran dan kritiknya, silahkan sampaikan ke saya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya, saya minta maaf. Dan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua mahluk hidup baik. Dan, terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.